Selamat pagi, salam sehat untuk bapak semua Jumpa lagi dengan bapak di pelajaran keluarga negaraan kelas ke-8 Minggu yang lalu kita sudah mempelajari Bab 1 tentang bagaimana memahami kedudukan dan fungsi Pancasila Nah, untuk bagian kedua ini kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana kedudukan dan fungsi Pancasila tersebut Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup Nah, kalau minggu yang lalu kita sudah mempelajari apa arti Pancasila sebagai dasar negara dan apa arti Pancasila sebagai pandangan hidup Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara Sedangkan, Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berbangsa Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alinia keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan Sejak disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan likatur atau pemersatu dalam peri kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia Dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup maka Pancasila tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia Pancasila haruslah dilaksanakan secara utuh dan konsekuen Sebagai norma hukum, Pancasila juga mempunyai sifat imperatif atau memaksa Artinya, mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila Siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia serta bagi pelanggar akan dikenakan sanksi-sanksi hukum C. Menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu sebagai berikut 1. Ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta istrinya Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang seterajat dan sama mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara 3. Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan 5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia merupakan salah satu tujuan negara yang hendak diwujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila Nah, semua sila-sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama yang lain atau tidak dapat dibagi-bagi ataupun diperas Kita sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan Salah satu sikap menghargai nilai-nilai Pancasila adalah dengan mempertahankan Pancasila Mempertahankan Pancasila berarti kita tidak mengubah, tidak menghapus dan tidak mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara lain Mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia Jika ada yang ingin mengganti Pancasila berarti mengancam keberadaan negara Indonesia Jika dasar negara diganti runtuhlah bangunan negara Indonesia Oleh karena itu mempertahankan Pancasila merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan rakyat Indonesia Nah, untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara telah disarikan nilai-nilai Pancasila itu dalam butir-butir pengamalan Pancasila isi butir pengamalan Pancasila itu seperti berikut Nah, yang ini ada di buku paket kita silahkan anak-anak nanti buka di buku paketnya ya Untuk silah pertama ini dia butir-butirnya Silah kedua ini butir-butirnya Silah ketiga ini dia butir-butirnya Silah keempat ini dia butir-butirnya Dan ini butir-butir Pancasila untuk silah yang kelima Nah, nanti anak-anak untuk lebih jelas lihat di buku paketnya masing-masing ya Nah, butir-butir dari Pancasila yang kita baca di atas tadi itu dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Dengan demikian mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dimanapun berada Jadi, kalau kita ingin mempertahankan Pancasila maka kita harus melaksanakan nilai-nilainya ataupun kita harus menerapkan butir-butir Pancasila tadi dalam kehidupan kita sehari-hari Demikianlah materi kita untuk pelajaran kali ini Jika ada pertanyaan ataupun pemamparan Bapak yang kurang jelas menurut anak-anak silakan nanti Bapak dihubungi melalui WA Karena pelajaran kita sudah selesai Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian Tugas kita ada beberapa soal Yang pertama Tuliskanlah butir-butir pengamalan Pancasila dari sila pertama Pancasila Yang kedua Siapakah yang harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana cara melaksanakannya Yang ketiga Sebagai norma hukum Pancasila memiliki sifat imperatif Jelaskan arti sifat imperatif tersebut Nah inilah yang akan menjadi tugas anak-anak Bapak di rumahnya Sekianlah pertemuan kita kali ini Terima kasih atas perhatian anak-anak Bapak sekalian Jangan lupa untuk mengisiap send di kolom Youtube-nya ya Salam sehat dan tetap semangat Sampai jumpa